Intro Halo gue youtuber kepo gaming Membaca judul di atas pasti kalian penasaran karena pertanyaan tersebut adalah yang paling sering didebatkan di kolom komentar Kalo gue bahas arena of failure di kolom komentar pasti pada komen Ngikutin mobile legends Ah hero nya mirip si ini Dan lain lain Kalo gue ngebahas mobile legends pasti banyak yang ngatain MOBA plagiat, gak kreatif, dan lain lain Hal tersebut membuat penggemar masing-masing game saling berdebat Dan membela game favorit masing-masing dan perdebatan tersebut tidak ada ujungnya Video ini adalah untuk menjawabnya Supaya di kemudian hari gak ada lagi perdebatan antara penggemar arena of failure dan mobile legends atau game MOBA yang lain Supaya perdebatan tersebut ada akhirnya Oke kita mulai dari awal Sebelumnya kalian bisa nonton dulu video sejarah game MOBA Supaya lebih paham asal usul dari game MOBA Di video ini gue menjelaskan game MOBA dari awal muncul sampai sekarang Klik link di kanan atas Di video ini kita mulai dari Riot Games Penggemar game MOBA pasti tau Riot Games adalah pembuat game MOBA League of Legends Itu adalah game MOBA PC yang sangat terkenal Pendiri Riot Games adalah dua orang yang pernah mengembangkan game Dota Yaitu Queenso dan Pendragon Riot Games 100% sudah dibeli dan dimiliki oleh perusahaan Tencent yang berasal dari China Selain Riot Games, Tencent juga ternyata memiliki saham super sale Yakni pembuat game Clash Royale dan Clash of Clans Tencent adalah salah satu perusahaan terbesar di China Bahkan di dunia Tujuan Tencent memiliki sepenuhnya League of Legends adalah untuk membuat League of Legends versi mobile Yang berjudul Kings of Glory Mereka ingin memiliki sepenuhnya hak cipta dari League of Legends Pada tahun 2015, Kings of Glory muncul di China Dan saat ini mencetak hits menjadi game MOBA paling laku dengan pendapatan terbesar di dunia Dengan 200 juta pemain lebih Kings of Glory kemudian melembarkan sayapnya ke banyak negara termasuk Indonesia dengan nama Arena of Valor Tencent game dengan Kings of Glory adalah pemilik lisensi resmi dari League of Legends Karena mereka memiliki 100% saham Riot Games Mobile Legends, Heroes Evolve, dan Heroes Arena ternyata membeli lisensi engine game dari Kings of Glory Hal tersebut memudahkan mereka untuk mengembangkan game dengan konsep algoritma, gameplay, visual, audio, dan artificial intelligence AI serupa Hal inilah mengapa keempat game ini banyak memiliki kesamaan Karena engine-nya sama, berbeda dengan game MOBA lain dengan engine buatan sendiri seperti Fine Glory misalnya Jadi kesimpulannya, Kings of Glory, Arena of Valor, Mobile Legends, Heroes Evolve, dan Heroes Arena itu berkiblat pada sumber yang sama Yaitu League of Legends League of Legends dimiliki sepenuhnya oleh Tencent Games, developer game pembuat Kings of Glory alias Arena of Valor Kemudian Mobile Legends, Heroes Evolve, dan Heroes Arena membeli lisensi engine game kepada Kings of Glory Selaku pemilik lisensi resmi League of Legends Jadi apakah disebut plagiat? Tentu tidak, karena mereka semua memiliki lisensi resmi Lalu mengapa Mobile Legends dituntut oleh League of Legends selaku pemilik lisensi resmi? Kalian bisa lihat, yang dituntut oleh League of Legends bukan engine dalam game, tapi map dan kesamaan desain hero Skill-skill yang sangat mirip satu sama lain tidak dipemasalahkan Seperti item atau skill seperti Execute dan Retribution itu kan mirip banget sebenarnya Karena itu Moonton mengubah desain map-nya menjadi padang pasir Desain hero juga banyak berubah untuk menghindari hak cipta Intinya Moonton hanya membeli engine dalam game, bukan lisensi map dan hero Oke jadi dua pertanyaan dalam judul video ini terjawab sudah Mudah-mudahan video ini membuat semuanya menjadi lebih jelas Comment, like, share, dan subscribe channel Boy Youtube by CapoGaming Always positive thinking Ciao